Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Raffi Apliansa dari kelas 4B program studi pendidikan IPA Baik, disini kita akan membahas tentang bencana alam Bencana alam, apa itu bencana alam? Pasti kawan-kawan sudah hampir tahu mengenai tentang apa itu bencana alam Bencana alam adalah suatu peristiwa yang terbagi menjadi dua Berdasarkan pemicunya Pertama, bencana yang terjadi secara alami dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan banyak lainnya Dan juga bencana alam terjadi tidak secara alami Seperti kelaparan, kekurangan bahan pangan dalam jumlah yang besar yang disebabkan oleh kombinasi faktor manusia dan alam Mungkin rekan-rekan sudah banyak yang tahu bahwa kita di negara Indonesia sering mengalami bencana alam Seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus Disini saya akan menjelaskan tiga hal tersebut Yang pertama itu, gempa bumi Apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah fenomena guncangan yang terjadi pada permukaan bumi Terdapat beberapa jenis gempa bumi Berdasarkan penyebabnya Yang pertama adalah gempa bumi tektonik Apa gempa bumi tektonik? Gempa bumi tektonik Yaitu yang diakibatkan oleh pelepasan energi yang terakumulasi di antara dua atau lebih lempeng bumi yang berdempetan Yang kedua, itu ada gempa bumi pulkanik Gempa bumi pulkanik yang diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi Gempa bumi runtuhan Yang diakibatkan oleh runtuhan gua atau tambang bawah tanah Dan gempa bumi ledakan yang diakibatkan oleh ledakan yang besar Seperti dari bom nuklir Nah disini, pergerakan dan pecahnya tanah merupakan dampak utama dari gempa bumi Kerusakan bangunan, longsor, banjir, kebakaran, dan infrastruktur yang rusak Terletak di daerah yang terkena gempa Tahukah kalian bahwa gempa bumi memiliki tiga tingkatan? Tiga tingkatan goncangan yang dihasilkan Yang pertama, gempa ringan Yang kedua, gempa sedang Dan yang ketiga, gempa besar Nah disini, gempa ringan adalah gempa yang paling tidak berbahaya Yang tingkat kerusakannya yang sangat kecil Jadi, kawan-kawan tidak usah terlalu panik jika menghadapi situasi gempa ringan Berikutnya, itu ada gempa sedang Gempa ini cukup berisiko merusak dan seringkali mengagetkan Dan yang perlu diwaspada ialah gempa besar Karena berbahaya dan berisiko yang sangat besar Maka carilah perlindungan atau keluar dari bangunan Dan pada saat keluar rumah, usahkan tidak usah panik ya kawan-kawan Dan juga cari jalan untuk evakuasi Pembahasan berikutnya, yaitu yang kedua Yaitu banjir Mungkin disini kawan-kawan sudah pernah mengalami dan mengetahui apa itu banjir Dan disini, banjir adalah suatu peristiwa Atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah Atau daratan karena polume air yang meningkat Penyebab terjadinya banjir terbagi menjadi dua Yaitu secara alami dan yang kedua itu disebabkan oleh manusia Terjadi secara alami, yang pertama itu adalah curah hujan yang tinggi Nah, tingginya curah hujan yang terjadi akan berdampak pada meningkatnya polume air di daratan Bila air tidak bisa teresap dengan sempurna oleh tanah Atau dialirkan ke sungai Maka ini bisa menyebabkan banjir Yang kedua, yaitu daerah dataran rendah Daerah dataran rendah bisa jadi faktor penyebab terjadinya banjir Yang ketiga, kondisi topografis Kondisi topografis dikaitkan dengan bentuk permukaan bumi Makin curam suatu lereng, maka kecepatan aliran air juga semakin cepat Nah, yang berikutnya itu disebabkan oleh manusia Mungkin disini kawan-kawan tidak boleh mencontoh hal-hal yang buruk Yang menyebabkan bisa terjadinya bencana alam Nah, disini ada beberapa contoh Yang pertama yaitu Satu, membuang sampah sembarangan Disini pasti kawan-kawan pernah membuang sampah sembarangan Nah, jika kawan-kawan ketahui bahwa dengan kita membuang sampah sembarangan Bisa merusak aliran sungai yang kemudian memicu terjadinya banjir penyumbatan Yang kedua, yaitu yang disebabkan oleh manusia Daerah resapan air jadi bangunan Kenapa bisa menjadi masalah yang disebabkan oleh manusia? Karena manusia seringkali membuat bangunan atau mendirikan bangunan itu di daerah resapan Nah, di daerah resapan air di sekitar lingkungan kita sangat penting untuk mengurangi air hujan Yang ketiga, yaitu penebangan pohon Penebangan pohon seringkali terjadi di daerah-daerah yang masih terjaga sistem lingkungan hidupnya Nah, disini kawan-kawan bisa menjadi pembelajaran bahwa kita dilarang untuk menebang pohon sembarangan Nah, penebangan pohon akan menyebabkan banjir karena pohon berperan penting dalam menyerap air atau air hujan Nah, itulah penyebab dari terjadinya banjir Disini, kita memiliki solusi Yaitu, yang pertama menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai Yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggir sungai dan tidak menebang pohon secara berlebihan Yang ketiga, yaitu gunung meletus Kawan-kawan, sudah tahu mungkin untuk apa itu gunung meletus Nah, disini gunung meletus adalah gunung api atau gunung yang masih aktif yang memuntahkan magma, lapa, ataupun lahar Biasanya gunung meletus juga menyeburkan batu-batuan besar maupun kerikil berserta dengan gas atau asap berbahaya Nah, disini gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi Seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar panas, lahar dingin, magma, dan lain sebagainya Dampak buruk letusan gunung berapi terhadap kesehatan bisa berupa gangguan pernafasan Akibat gas beracun dan abu pulkanik Iritasi mata Akibat hujan asam Dan luka bakar Akibat semburan lapar Terima kasih telah menonton!